Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsih, inna allaha la ghaniyun anil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasultasi agama dengan siapa di mana? Firdaus di NTB. Ya Pak Firdaus di NTB. Silahkan Pak Firdaus pertanyaannya. Ya, saya menanyakan hal gini. Pada hari pertama sampai hari kelima Ramadan itu, kita beribadah seperti biasa pada saat bulan Ramadan ini. Kita beribadahnya banyak baca Al-Quran dan yang lainnya. Kemudian pada hari ke-6 sampai pekan ke-2 Ramadan, itu saya diberi ujian oleh anak-anak saya yang sakit. Nah, lantas saya merawatnya sehingga terluput oleh saya beberapa ibadah yang biasa saya lakukan pada hari pertama sampai hari kelima tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah saya mendapatkan pahala seperti amalan hari pertama sampai hari kelima itu pada saat saya merawat anak saya yang sakit tersebut? Baik, itu saja Pak Firdaus? Ya. Baik. Ya, jelas pertanyaannya. Ya, jazakulah khairan. Wa antia jazakulah khairan. Barakadhafiq. Ya, barakadhafiq. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila seorang hamba itu sakit, atau dia melakukan perjalanan, maka apa yang biasa dilakukan dalam keadaan dia sehat dan mukim, itu akan terus dicatat untuknya. Ya, maksudnya kalau seorang sudah punya kebiasaan dalam sebuah amalan, beramal, kemudian dia tersibukkan oleh perjalanan, oleh sakit, atau misalnya tersibukkan mengurus orang yang sakit, maka apa yang biasa dikerjakan itu dicatat untuknya. Jadi kita bermohon, pertama kita bermohon kepada Allah supaya kita diberi dari keutamaan itu. Ya, dan sangat diharapkan kita mendapatkan dari keutamaan tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa kebiasaan itu, itu kalau sudah berulan tiga kali, sekali, dua kali, tiga kali dia lakukan, artinya dia sudah terbiasa. Jadi kalau satu sampai lima, diharapkan dia sudah membentuk kebiasaan pada dirinya. Ya, dan dia dapat udur, sehingga tidak bisa melanjutkan kebiasaannya, maka diharapkan tercatat kebaikan untuknya. Ya, posisi yang seperti ini, seorang itu ingat dari keutamaan Allah, kadang bisa menghibur dirinya, tapi yang paling penting seorang itu banyak berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berusaha untuk maksimal, berusaha untuk sungguh-sungguh, selebihnya disarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.